Halo para pecinta Battle Crew The Heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Kuilah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan kemunculan dari prajurit yang dipimpin oleh seorang sosok Prajurit-prajurit ini adalah prajurit surgawi dan Hansen begitu juga dengan Jie pada saat ini sama-sama terkejut Di antara kerumunan prajurit ini pada akhirnya sesosok tubuh segera keluar Sosoknya tanpa banyak basa-basi segera bertanya dimanakah yang mulia Xiaofeng berada Menangkapi hal tersebut pada saat ini Hansen dan Jie tentu mengenali sosok tersebut Hansen pada akhirnya sedikit menangkukkan tangannya dengan hormat dan segera maju Hansen pun segera berkata bahwa Tuan Xiaofeng pada saat ini sedang berlatih dalam pengasingan Hansen pada saat ini ingin tahu apakah yang diinginkan oleh Jenderal hingga ia datang ke tempat ini Jenderal tersebut pun segera berkata kepada Hansen bahwa Wakil Pemimpin Jin Wuyo telah memerintahkannya Ia diperintahkan untuk membawa Yang Mulia Xiaofeng untuk bertemu dengan Wakil Pemimpin Jin Wuyo Menangkapi hal tersebut Hansen pada saat ini kembali berkata bahwa Yang Mulia Xiaofeng masih membuat terobosan Oleh karena itu Hansen berharap Yang Mulia bisa sedikit perhatian dan menunggu sejenak Mereka harus menunggu Yang Mulia Xiaofeng menyelesaikan kultifasinya terlebih dahulu sebelum berangkat Mendengar apa yang dikatakan oleh Hansen pada saat ini Jenderal tersebut pun seketika mengerutkan kening Jenderal itu segera berkata kepada Hansen bahwa Hansen harus menjadi orang yang bijaksana Ia hanyalah seorang yang mulia kecil dengan kekuatan di tingkat dosian Dengan begitu bagaimana mungkin Wakil Pemimpin Jin Wuyo bisa menunggu kehadirannya Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini memandang dengan tajam ke arah Hansen Sementara itu Hansen pada saat ini segera mengetahui tujuan sebenarnya dari Jin Wuyo Tetapi meskipun begitu Hansen pada saat ini masih bersikeras dengan berkata bahwa ia telah menjelaskan semuanya sebelumnya Tuan Xiaofeng sekarang berada dalam posisi kritis untuk sebuah terobosan Bukankah mereka juga tahu betul bahwa terobosan lintas batas seperti ini tidak bisa dihentikan di tengah jalan? Jika hal tersebut dilakukan dan mereka mengganggu secara paksa terobosan tersebut Bukankah semua itu akan dapat dikatakan sebagai penghancuran diri seseorang? Dengan begitu apakah mungkin mereka membiarkan kehilangan jenius yang tiada tarahnya seperti yang mulia Xiaofeng? Mendengar apa yang dikatakan oleh Hansen pada saat ini jenderal tersebut kembali menyipitkan matanya Sosoknya lanjut berkata dengan sedikit marah kepada Hansen bahwa ia tidak peduli mengenai hal tersebut Bagaimanapun ini adalah perintah dari wakil pemimpin aliansi dosian untuk membawa yang mulia Xiaofeng berkunjung Terlebih lagi menurut informasi yang ia terima yang mulia Xiaofeng hanyalah yang mulia dosian bintang 9 Dengan kekuatan seperti itu akan ada banyak orang di surga ke-8 yang akan bisa menggantikannya Banyak orang yang memiliki kekuatan jauh lebih kuat daripada dirinya Oleh karena itu perintah tersebut pada saat ini tidak bisa ditunda Hansen pada saat ini benar-benar berpikir bahwa sepertinya apa yang ia bicarakan tidak berimbas Jika begitu permasalahannya maka Hansen berpikir sepertinya pada saat ini ia benar-benar harus bersiap untuk bertempur Hansen pada akhirnya segera berkata bahwa tentara surgawi memang benar-benar memiliki reputasinya Mereka memang pantas bertindak mendominasi di seluruh aliansi dosian Namun pada saat ini yang mulia Xiaofeng berada pada saat kritis terobosan dalam kultifasinya Bahkan jika Hansen pada saat ini harus mati ia benar-benar akan melindungi keberadaan dari yang mulia Xiaofeng Hansen tidak akan pernah membiarkan mereka mengganggu yang mulia Xiaofeng dalam proses penerobosan Mendengar apa yang dikatakan oleh Hansen, jenderal tersebut pun pada saat ini seketika tertawa terbahak-bahak Setelah itu ia lanjut berkata bahwa Hansen benar-benar memiliki sebuah keberanian Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini ia benar-benar akan menemani Hansen Mendengar apa yang diucapkan oleh sang jenderal, Hansen pada saat ini mengurutkan kening Hansen segera berkata meskipun prajurit surgawi terkenal sangat kuat Meskipun pasukan yang dimiliki oleh Hansen pada saat ini tidak dapat bersaing Setidaknya Hansen dapat menunjukkan kekuatannya dan dapat menahan lebih banyak waktu untuk yang mulia Xiaofeng Setelah selesai berbicara segel di tangan Hansen pun berubah Dan Hansen pada saat ini berteriak memerintahkan semua prajurit miliknya Hansen berkata agar semua prajurit satria hantu pada saat ini bersiap Melihat Hansen yang pada saat ini dipenuhi dengan tekat sang jenderal pun seketika tersenyum Sang jenderal pada saat ini berpikir bahwa jika ia menggunakan prajuritnya untuk permasalahan sepele seperti ini Hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah pemborosan energi bagi prajuritnya Pada akhirnya ia segera berkata kepada Hansen bagaimana jika hanya mereka berdua yang bertempur Tampaknya mereka pada saat ini tidak perlu melibatkan kedua kekuatan pasukan besar Ia pada saat ini benar-benar ingin mengetahui kekuatan apakah yang dimiliki oleh jenderal Yang memimpin 10.000 pasukan satria hantu Mendengar hal tersebut Hansen pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera melesat ke arah sang jenderal Sementara itu sang jenderal pada saat ini kembali tersenyum dan berkata kepada Hansen Bahwa ia akan memberikan kesempatan Hansen untuk tiga kali menyerang terlebih dahulu Ia benar-benar tidak ingin dicap sebagai seorang yang mempermainkan orang yang lebih lemah Mendengar apa yang diucapkan oleh sang jenderal Hansen pada saat ini menjadi semakin esmoni Dan segera mengeluarkan kekuatannya Hansen pun melesatkan serangannya ke arah sang jenderal Aura yang sangat kuat dan mendominasi pada saat ini segera menyebar ke segala arah Dengan Hansen yang melesatkan tombaknya Sementara itu sang jenderal pada saat ini tidak menghindari serangan yang dilesatkan oleh Hansen Ia menerima mentah-mentah serangan dari Hansen dan benturan pada saat ini segera terjadi Hansen pada saat ini masih terus menyerang dengan bertubi-tubi ke arah sang jenderal yang masih bertahan Pada akhirnya serangan pun telah mencapai serangan ketiga dan sang jenderal pada saat ini masih belum terluka Sang jenderal pun tersenyum sebelum akhirnya berkata kepada Hansen bahwa serangan ketiga sudah dimulai Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini Hansen harus segera menerima serangan dari sang jenderal Setelah selesai berbicara momentum yang kuat dari sang jenderal juga seketika menyebar Hansen dan Jia pada saat ini sama-sama terkejut dan mata mereka sama-sama menyipit Di sisi lain sang jenderal pada saat ini segera melesat menyerang ke arah Hansen Kecepatan dari sang jenderal pada saat ini benar-benar tak terbayangkan dan Hansen pada saat ini terkejut Hansen melihat sekeliling dan pada saat ini Hansen tidak melihat keberadaan dari sang jenderal Namun tak lama setelah itu sebuah suara familiar segera datang di telinga Hansen dan Hansen seketika menoleh ke arah sumber suara Begitu Hansen menoleh pada saat ini sang jenderal benar-benar sudah berada di belakang Hansen Kelapak tangannya pada saat ini segera dihantamkan ke arah Hansen dan banturan keras segera terjadi Sosok Hansen pada saat ini segera terpental dengan seteguk darah yang seketika menyembur Sang jenderal pada saat ini juga tidak banyak basa-basi segera kembali melesat melakukan serangan kepada Hansen yang belum bisa menstabilkan sosoknya Pada saat ini Hansen benar-benar dipukuli oleh sang jenderal hingga Hansen benar-benar tidak berdaya Setelah beberapa benturan pada akhirnya sosok Hansen segera menghantam tanah dan menciptakan lubang yang besar Banyak tegukan darah juga pada saat ini segera dimuntahkan dari mulut Hansen Hansen pada saat ini terlihat pucat dan terengah-engah menatap ke arah sang jenderal yang masih terlihat rapih Sementara itu di sisi lain sang jenderal pada saat ini segera berkata bahwa Hansen pada saat ini telah dikalahkan Sebaiknya pada saat ini Hansen memberitahu dimanakah Yang Mulia Xiaofeng berada agar keselamatan Hansen terjamin Mendengar hal tersebut Hansen pada saat ini masih tak gentar dan masih tidak ingin menyebutkan dimana Yang Mulia Xiaofeng berada Hansen pada saat ini malah menantang dengan berkata meskipun ia harus mati ia tidak akan mengungkapkan keberadaan Yang Mulia Xiaofeng menanggapi hal tersebut pada saat ini sang jenderal menjadi semakin marah Pada akhirnya segenggam tombak segera muncul di tangan sang jenderal dan ia segera mengacungkan tombak tersebut ke arah Hansen Sang jenderal pun lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka Hansen pada saat ini hanya harus menerima nasibnya Setelah selesai berbicara aura kuat pada saat ini kembali melonjak dan sang jenderal segera melesatkan tombaknya Kecepatan dari tombak ini benar-benar sangat cepat dan Hansen hanya bisa melotot menatap arah tombak yang melesat Hansen yang tidak bisa bergerak pada saat ini hanya bisa pasrah dan berpikir bahwa ia benar-benar akan segera tamat Namun begitu tombak ini hendak mengenai Hansen tiba-tiba kilatan cahaya putih segera bertabrakan dengan tombak Tombak pun seketika terpental mengakibatkan sang jenderal pada saat ini terkejut Sang jenderal segera menyadari ada sosok yang hadir dan pada saat ini segera menoleh ke arah sumber cahaya tersebut dilesatkan Sang jenderal pun segera berteriak siapakah orang yang ikut campur dalam urusannya Sementara itu di sisi lain di arah sumber cahaya yang baru saja dilesatkan Sesosok tubuh pada saat ini segera muncul diikuti dengan 10.000 pasukan Sosok yang baru saja muncul mengenakan baju besi merah emas dan sosoknya juga seorang jenderal Sosok tersebut berbicara kepada sang jenderal yang bernama Changki yang merupakan pemimpin dari tentara surgawi Sosoknya berkata bahwa Changki adalah dogat bintang tiga tetapi ia benar-benar berani menindas dogat bintang dua Apakah permasalahan yang pada saat ini dihadapi oleh Changki hingga ia melakukan hal yang rendah seperti itu Melihat sosok yang berbicara, sosok Changki pada saat ini sedikit terkejut dan menyipitkan matanya Changki tidak pernah menyangka bahwa tugas yang awalnya mudah akan berakhir dengan seperti ini Changki pada saat ini benar-benar terkejut melihat tentara langya yang dipimpin oleh lingkuan Changki pada akhirnya mengertakan gigi dan berkata agar lingkuan pada saat ini jangan ikut campur dalam urusan Changki Lebih baik pada saat ini lingkuan mengurusi urusannya sendiri dan segera pergi Rupanya pasukan yang baru saja muncul ini adalah pasukan yang diperintahkan oleh wakil pemimpin Cao Cao dari aliansi Doshan sebelumnya Mereka diperintahkan untuk diam-diam melindungi Xiaofeng Lingkuan pada saat ini memandang ke arah jenderal tentara surgawi yang bernama Changki Ia berkata dengan suara yang dalam dan perlahan-lahan menatap tajam ke arah Changki Ia berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar ingin meminta maaf Ia juga pada saat ini memiliki urusan yang sama pada hari ini Karena saudara Changki sangat ingin berkelahi bagaimana jika mereka berdua bertempur bersama Menghadapi pertanyaan dari lingkuan pada saat ini wajah Changki tiba-tiba berubah menjadi suram Changki pun menggertakan giginya dan berkata kepada lingkuan bahwa sejujurnya Ia melakukan perjalanan ini di bawah perintah dari wakil pemimpin aliansi yakni Jin Woo Ye Ia diperintahkan untuk menjemput yang mulia Xiaofeng agar ia menemui wakil pemimpin aliansi Jin Woo Ye Ia juga memiliki perintah militer dan dapat dikatakan ia pada saat ini memiliki tugas resmi Oleh karena itu ia pada saat ini benar-benar tidak memiliki waktu untuk pertarungan remehan seperti ini Menanggapi hal tersebut wajah lingkuan pada saat ini masih tersenyum dan ia segera lanjut berkata Lingkuan menjelaskan bahwa semuanya benar-benar kebetulan Wakil pemimpin Cao Cao juga memiliki tugas yang sama kepada lingkuan Oleh karena itu bagaimana jika pada saat ini mereka membiarkan yang mulia Xiaofeng memutuskan kemanakah ia harus pergi Mendengar tugas yang baru saja diperintahkan dari yang mulia Cao Cao kepada lingkuan Changki pun menunjuk ke arah Hansen dan berkata bahwa yang mulia Xiaofeng belum keluar karena ia dihalangi oleh mereka Melihat Changki yang pada saat ini menunjuk dan menyalahkan Hansen, Hansen yang sedikit pucat pun segera terbatuk Tampaknya Hansen pada saat ini telah menderita beberapa luka dalam Hansen pun dengan paksa segera berbicara bahwa yang mulia Xiaofeng sedang berlatih dalam pengasingan dan tidak bisa ditemui Yang mulia Xiaofeng pada saat ini dalam kondisi krisis penerobosan lintas tingkat Mendengar apa yang dikatakan oleh Hansen pada saat ini lingkuan pun tersenyum dan kembali menoleh ke arah Changki Lingkuan pun segera berkata bahwa sepertinya sangat jelas apa yang diungkapkan oleh Jenderal Hansen Oleh karena itu, bukankah pada saat ini mereka hanya harus menunggu yang mulia Xiaofeng selesai merakukan penerobosan? Mendengar apa yang dikatakan oleh lingkuan pada saat ini, Changki benar-benar terlihat agak marah Changki pun segera berkata bahwa ini adalah perintah wakil pemimpin aliansi yakni Jinwue Apakah pada saat ini lingkuan benar-benar berani untuk tidak patuh? Lingkuan yang masih tersenyum pun segera berkata bahwa melindungi yang mulia Xiaofeng juga merupakan perintah dari wakil pemimpin Oleh karena itu, pada saat ini apakah Changki juga berani tidak patuh dengan keputusan tersebut? Changki pada saat ini menggertakkan giginya mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh lingkuan Kedua wakil pemimpin ini adalah pemimpin yang sangat kejam di aliansi dosen Tidak ada orang yang berani menyinggung keduanya dan pada saat ini Changki hanya bisa terdiam Pasukan di antara ketiga belah pihak juga pada saat ini hanya berdiam diri di langit Pada saat ini ada total 30 ribu pasukan yang dipimpin oleh tiga orang jenderal Bersamaan dengan ketiganya yang pada saat ini terdiam pada akhirnya di puncak gunung kesembilan Dalam waktu sekejap kabut segera melonjak dan semua orang pada saat ini terkejut Ketiganya seketika menoleh ke arah puncak gunung surga kesembilan dan pada saat ini mereka bisa merasakan perasaan yang akrab Kabut ini bukanlah kabut biasa dan kabut ini adalah kabut yang menandakan seseorang menerobos ke tingkat dogat Terlebih lagi kabut ini berwarna putih yang mengakibatkan ketiga orang jenderal pada saat ini benar-benar terenganga Changki dan lingkuan pada saat ini tanpa sadar bergumam ketika bertanya apakah ini adalah kabut putih Keduanya pada saat ini benar-benar terkejut karena terobosan yang dilakukan oleh Xiaofeng ini tampaknya telah mendapatkan tingkat lautan bintang tingkat surgawi Changki pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat kabut putih kesengsaraan ilahi ini Sementara itu lingkuan pada saat ini segera menoleh dan meledek ke arah Changki Lingkuan berkata bukankah Changki adalah orang yang sangat pemarah Bukankah Changki baru saja bertindak agresif dan mencoba memaksa Xiaofeng untuk mengikutinya Sekarang Changki bisa melihat bahwa orang yang akan dibawa paksa oleh Changki benar-benar telah mendapatkan lautan bintang tingkat surgawi Changki juga bisa mengetahui dengan jelas ada berapa banyak orang yang bisa memiliki lautan bintang tingkat surgawi di aliansi Doshan Jika begitu permasalahannya maka sepertinya di masa depan keberadaan Changki benar-benar akan di tengah-tengah permasalahan Changki pada saat ini menggertakan gigi mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh lingkuan Apa yang dikatakan oleh lingkuan ini memang benar Orang yang memiliki tingkat kekuatan lautan bintang di tingkat surgawi tidaklah banyak Selain itu perkembangannya juga benar-benar akan meningkat dengan pesat di masa depan Dengan hanya menerobos ke tingkat dogat bintang satu saja ia akan bisa berhadapan dengan seorang dogat bintang dua Oleh karena itu pada saat ini Changki tahu persis apa yang dimaksud oleh perkataan dari lingkuan sebelumnya Changki juga pada akhirnya berpikir wajar saja pada saat ini sosok Xiaofeng diperebutkan oleh dua wakil pemimpin aliansi terkuat Tampaknya latar belakang dari Xiaofeng ini tidaklah sederhana dengan ia yang bisa membangkitkan lautan bintang tingkat surgawi Sementara itu di sisi lain pada saat ini kabut putih benar-benar berputar-putar di sekitar tubuh Xiaoyan Lautan bintang di tubuh Xiaoyan juga ikut berputar dan secara bertahap membentuk-bentuk sebuah nebula Semua sumber orijin abadi pada saat ini menghilang di sepanjang pori-pori kulit Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut di dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini mengalir sumber orijin dewa yang murni Xiaoyan pada akhirnya juga telah menyelesaikan langkah kedua yakni pemadatan yang mengumpulkan semua bintang Pada saat ini semua bintang telah berada di lautan dan lautan bintang di tubuh Xiaoyan telah terbentuk Oleh karena itu proses terakhir yang pada saat ini harus dihadapi Xiaoyan adalah kesengsaraan ilahi Setiap orang yang melakukan penerobosan ketingkat dogat akan menghadapi kesengsaraan ilahi yang berbeda Kesengsaraan ilahi ini berasal dari pengalaman pribadi dan apa yang disebut kesengsaraan ilahi sebenarnya adalah peninjauan kembali di kehidupan sebelumnya Ingatan-ingatan yang tertinggal jauh di dalam hati akan berubah menjadi kesengsaraan ilahi Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini jiwa Xiaoyan berangsur-angsur mengalami kekosongan Perasaan ini benar-benar di luar kendali dari Xiaoyan dan Xiaoyan merasakan perasaan ngantuk yang semakin kuat Kesadaran Xiaoyan juga segera terjatuh ke dalam kondisi koma dan Xiaoyan pada saat ini terkejut Xiaoyan segera merasa sedikit lelah dan Xiaoyan tidak kuasa untuk memejamkan matanya Namun dengan tekat yang kuat setelah Xiaoyan sedikit memejamkan matanya Xiaoyan pun segera kembali membuka matanya Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang membuka mata pada saat ini pemandangan di hadapan Xiaoyan seketika berubah Xiaoyan pada saat ini merasakan udara sejuk dan pemandangan hutan serta gunung-gunung yang indah di sekitar Ada air terjun di samping Xiaoyan dan Xiaoyan segera menyadari tempat yang sangat familiar ini Xiaoyan pada saat ini tampaknya benar-benar telah dibawa ke masa lalu di mana Xiaoyan pada saat ini sudah berada di pegunungan Warcraft Xiaoyan pun membuka matanya lebar-lebar dan memandangi sungai yang berada di bawah air terjun Sesosok wanita cantik berpakaian hijau pada saat ini segera melesat ke arah langit dan Xiaoyan segera menyadari bahwa sosok tersebut adalah Yunyun Xiaoyan pada saat ini dibawa ke masa lalu di mana Xiaoyan bertemu dengan Yunyun Gambaran di benak Xiaoyan ini benar-benar terasa sangat nyata dan Xiaoyan benar-benar mengalami kejadian ini di masa lalu Xiaoyan menatap ke arah Yunyun yang berhadapan dengan singa bersayap ametis Pertempuran di antara keduanya segera terjadi mengakibatkan Yunyun terluka Xiaoyan pun menyelamatkan Yunyun seperti di masa lalu Kenangan masa lalu pada saat ini benar-benar kembali terulang oleh Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar merasa sangat kebingungan Kenangan masa lalu ini terus berlanjut termasuk dengan Xiaoyan yang melakukan hal yang diinginkan bersama dengan Yunyun Namun setelah proses sakral yang tidak disengaja Xiaoyan pada akhirnya seketika terbangun Begitu Xiaoyan membuka matanya pada saat ini sosok yang dikenalinya segera muncul Xiaoyan terkejut karena sosok ini adalah Yang Mulia dan Xiaoyan segera menangkutkan tangannya Bagaimanapun Xiaoyan telah berkali-kali bertemu dengan Yang Mulia dan Xiaoyan mengenali sosok ini adalah Yang Mulia Sementara itu sosok Yang Mulia pada saat ini tersenyum dan bertanya kepada Xiaoyan bagaimana mimpi erotisnya Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum pahit sebelum akhirnya segera mengalihkan topik pembicaraan Xiaoyan pun hendak berbicara tetapi Yang Mulia pada saat ini segera mendahului Xiaoyan Yang Mulia berkata akhirnya Xiaoyan telah berhasil menerobos dogat Sekarang Yang Mulia ingin Xiaoyan melakukan suatu tugas Xiaoyan pun terlihat bingung dan tanpa sadar bertanya kepada Yang Mulia apakah tugas tersebut Yang Mulia pun menjawab bahwa Xiaoyan pada saat ini harus menyelamatkan orang Xiaoyan pada saat ini semakin bingung dan bertanya siapakah orang yang pada saat ini harus diselamatkan oleh Xiaoyan Yang Mulia pun tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan bukankah Xiaoyan baru saja menghadapi mimpi tersebut Xiaoyan pun tanpa sadar segera bergumam apakah Xiaoyan harus menyelamatkan Yun Yun Yang Mulia pun mengangguk sebelum akhirnya ia segera melambaikan lengan baju dan jubanya Pemandangan di sekitar Xiaoyan juga pada saat ini seketika berubah Xiaoyan melihat seseorang pria berbaju besi hitam memegang sosok cantik Sosok cantik itu pada saat ini tidak diketahui antara hidup dan matinya Melihat sosok ini Xiaoyan pun seketika terkejut karena sosok ini adalah Yun Yun Xiaoyan pun tanpa sadar segera bergegas maju tetapi Xiaoyan pada saat ini segera dihentikan oleh sosok Yang Mulia Yang Mulia pada saat ini segera berkata bahwa wanita ini sangat menyedihkan tetapi ia sangat penting Ia akan membawa Xiaoyan kembali ke masa lalu dan memberi Xiaoyan kemampuan yang kuat Xiaoyan harus menyelamatkannya karena ia tidak bisa mokat saat ini Sebelum Xiaoyan sempat bereaksi pada saat ini suasana pun seketika berubah dan sosok Xiaoyan sudah berada di tempat pertempuran Pada saat ini terdengar suara perkelahian di sekitar Xiaoyan dan Yang Mulia yang berdiri jauh Mereka menyaksikan beberapa sosok yang pada saat ini saling bertempur Xiaoyan melihat sesosok wanita yang pada saat ini mengejar Yun Yun yang dipangku oleh seorang pria Pada akhirnya pria itu pun berusaha mati-matian untuk melindungi Yun Yun dari kejaran wanita tersebut Yun Yun pada akhirnya dilepaskan di tempat aman sementara si pria berhadapan dengan si wanita Naas bagi si pria yang pada akhirnya kalah di hadapan si wanita Pada akhirnya wanita itu pun tanpa banyak basa-basi segera melesatkan pedangnya untuk menghabisi Yun Yun yang tergeletak tak berdaya Di saat yang bersamaan sosok Xiaoyan pada saat ini juga seketika melesat Xiaoyan segera menghentikan si wanita dan pada saat ini berhasil memukul mundur si wanita Xiaoyan juga pada saat ini segera mengambil Yun Yun dan menggendongnya Xiaoyan pada saat ini sedikit memeriksa Yun Yun yang ternyata masih hidup dan Xiaoyan pada saat ini segera sedikit menstransfer energinya Sosok Yun Yun pun seketika terbangun dan Xiaoyan segera membawa Yun Yun menjauh Pada saat ini Yun Yun yang telah tersadar juga seketika memandangi sosok berjubah putih yang berada di hadapannya Yun Yun pada saat ini segera bertanya ke arah pria yang seluruhnya ditutupi dengan jubah putih Yun Yun bertanya siapakah sosok pria tersebut Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit gemetar dan Xiaoyan berusaha untuk menyembunyikan auranya Xiaoyan pun menekan suaranya dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menyelamatkan Yun Yun Mendengar hal tersebut Yun Yun sedikit terkejut karena Yun Yun pada saat ini bisa merasakan sedikit perasaan akrab Namun Yun Yun pada saat ini menekan perasaannya dan segera kembali bertanya siapakah sosok tuan dan mengapa membantu Yun Yun Begitu selesai berbicara pada saat ini sosok Yun Yun tanpa sadar seketika kembali pingsan Xiaoyan pun terheran-heran dan pada saat ini bertanya kepada Yang Mulia mengapa Yun Yun berada di sini Xiaoyan berpikir bahwa Yun Yun berada di benua Doki Namun pada saat ini Xiaoyan benar-benar melihat keberadaan Yun Yun dan bertanya-tanya apa yang terjadi Menanggapi pertanyaan dari Xiaoyan ini Yang Mulia pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan hanya bisa menunggu sampai waktunya tiba Xiaoyan akan bisa menanyakannya sendiri dan permasalahan utamanya sekarang adalah bagaimana mereka mengatur sosok ini Xiaoyan pada saat ini memiliki tiga pilihan untuk membawa Yun Yun pergi Yang pertama Xiaoyan bisa mengirimnya kembali ke benua Doki Yang kedua Xiaoyan bisa mengirimnya pergi ke kuil kuno Sementara itu pilihan yang ketiga Xiaoyan bisa mengirimnya pergi ke aliansi Doshan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun merenung sejenak dan berpikir tentu saja dua pilihan utama adalah yang terbaik untuk Yun Yun Namun sebelum Xiaoyan bisa bereaksi pada saat ini Xiaoyan melihat dua bahtera yang bertuliskan aliansi Doshan Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan belum menentukan pilihan tetapi pada saat ini tampaknya pilihan telah ditentukan Yang Mulia pun segera berkata bahwa untuk kebaikan Xiaoyan di masa depan wanita ini akan dikirim ke aliansi Doshan Kebetulan Xiaoyan juga pada saat ini telah tergabung di aliansi Doshan dan Xiaoyan juga telah memecahkan masalah hal tersebut Xiaoyan juga tidak memiliki kenalan di aliansi Doshan oleh karena itu Yang Mulia berpikir bahwa ini adalah hal yang baik Terlebih lagi Xiaoyan juga tidak perlu khawatir karena di aliansi Doshan ada saudara kelima Xiaoyan dari kuil kuno Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut Namun sebelum Xiaoyan bisa bereaksi pada akhirnya dua bahtera segera sampai di hadapan Xiaoyan Sementara itu Yang Mulia pada saat ini segera menepuk bahwa Xiaoyan dan sosok Xiaoyan segera berpindah Sosok Xiaoyan pada saat ini segera muncul di dalam bahtera dan kehadiran Xiaoyan ini segera membuat gempar Banyak orang seketika bertanya-tanya siapakah orang yang berani masuk ke dalam bahtera tanpa izin Banyak orang pada saat ini mengelilingi Xiaoyan dengan tatapan ganas tetapi pada saat yang bersamaan Sesosok pada saat ini segera melangkah maju dan memerintahkan semua orang pada saat ini untuk pergi Orang-orang yang sebelumnya menatap tajam ke arah Xiaoyan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya kepada sosok yang baru saja muncul Sosok itu pun menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini sedang membopong seorang wanita Sementara itu Xiaoyan pada saat ini perlahan-lahan segera membuka jubahnya dan menampilkan wajah aslinya Begitu sosok yang baru saja muncul melihat wajah Xiaoyan pada saat ini Ia benar-benar sedikit terkejut dipenuhi dengan ketidakpercayaan Cahaya di tangannya juga pada saat ini melonjak dan ia segera menatap selip batu giyok yang pada saat ini memancarkan sinar Sebuah wajah yang dikenalinya perlahan muncul di dalam selip batu giyok Setelah membandingkannya dengan hati-hati dengan Xiaoyan, pria itu pada akhirnya mengangkat alisnya dan tersenyum Pria itu pun seketika segera bergumam bahwa ini adalah saudara laki-laki ke sembilan Xiaoyan pun seketika sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja diunggapkan oleh pria tersebut Tetapi Xiaoyan seketika juga menyadari bahwa ini adalah saudara kelima yang sebelumnya disebutkan oleh yang mulia Ini adalah saudara kelima Xiaoyan dari kuil kuno yang merupakan kakak dari saudara ke enam Sementara itu di sisi lain pria itu masih tersenyum dan segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia benar-benar meminta maaf karena ia lupa memperkenalkan dirinya Ia adalah saudara laki-laki kelima dari kuil kuno bernama Mei Ling Xiaoyan pun berfikir dengan cermat mengenai orang-orang yang merupakan saudara-saudara Xiaoyan di kuil kuno Shen Yi, Shen Ki, dan Shen Liang masing-masing adalah saudara kedua, ketiga, dan keempat Liu Er adalah saudara keenam dan sepertinya pada saat ini yang berada di hadapan Xiaoyan adalah saudara kelima Xiaoyan pada akhirnya memandang ke arah sosok yang berada di hadapannya hingga pada akhirnya Xiaoyan segera menangkupkan tangannya Xiaoyan pun segera mengucapkan salam kepada kakak laki-laki kelima Sementara itu di sisi lain Mei Ling pada saat ini segera melangkul Xiaoyan dan bertanya bukankah seharusnya saudara ke sembilan berada di aliansi dosyan Tetapi mengapa pada saat ini saudara ke sembilan berada di bahtera ini Xiaoyan pun segera menghela nafas dan berkata bahwa semua cerita ini benar-benar sangat panjang Xiaoyan akan menjelaskan semuanya di masa depan dan pada saat ini ada permasalahan yang lebih penting yang harus disampaikan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya menceritakan semua tujuannya untuk membantu Yun Yun di sini Mendengar semua cerita dari Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini Mei Ling pun segera memfasilitasi Xiaoyan Xiaoyan pun segera membawa Yun Yun ke sebuah ruangan dan pada saat ini dengan lembut segera membaringkan Yun Yun Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan dua gulungan keterampilan bertarung untuk dilatih oleh Yun Yun Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan sepotong baju besi untuk digunakan oleh Yun Yun di masa depan Pada akhirnya setelah menyelesaikan semuanya Xiaoyan berniat untuk pergi Namun sebelum pergi Xiaoyan memandang Yun Yun yang masih terlihat cantik dan pada saat ini Xiaoyan sedikit mengecup ke Ning Yun Yun Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera berubah menjadi kilatan cahaya dan pergi tanpa mengucapkan salam kepada saudara kelima Sosok Xiaoyan pada saat ini kembali ke tubuhnya dan ketika Xiaoyan kembali membuka mata Xiaoyan pada saat ini dihadapkan pada kondisi sebelumnya yang pernah dihadapi oleh Xiaoyan Pada saat ini situasi panas dihadapi oleh Xiaoyan ketika Xiaoyan melihat tim Fearless berada dihadapannya Selain itu pada saat ini ada juga telapak tangan yang mengarah ke arah tim Fearless Adegan ini persis sama dengan apa yang dialami oleh Xiaoyan pada saat sebelumnya di bintang Hong Meng Terima kasih telah menonton!